Gue sering menganggap diri gue seperti kucing Bukan berarti gue suka buang air besar di atas pasir Tapi seperti kucing gue ini setia sama rumah Karena kan katanya kalau anjing itu setia sama majikan Kalau kucing sama rumah Makanya banyak banget video-video di internet Yang ngasih liat ada majikannya pulang Terus anjing pada meluk-meluk Kalau kucing enggak Kucing kalau misalnya gue pulang dari mana Paling kucing gue cuma ngeliat gue Terus bilang dalam hati Siapa lu dan bukain makanan gue Nah kucing itu setianya sama rumah Mereka kalau pindah rumah Biasanya mereka stress Itu yang terjadi sama kucing gue sekarang Jadi gue baru pindah rumah Kita sekarang lagi dikontrahkan Karena rumah gue yang lama lagi direnovasi Pengalaman hari pertama tinggal di rumah ini Aku sih happy banget Karena kalau dulu rumahnya kan cukup besar buat aku Tinggal pun kalau di lantai atas itu cuma aku Alea sama suster Tapi kalau di sini Kalau misalnya aku lagi beres-beres Nyiapin makanan Alea Atau ngambil barang Itu udah ketemu orang Ketemu orang Ketemu orang Ketemu mbak Ketemu siapa Orang yang kerja di sini Jadi aku ngerasa Rumah ini kayaknya anget aja gitu buat aku Kayak beneran rumah Karena ketemu orang gitu loh Kalau di sana Kayak Karena punya kesibukan masing-masing Dan urusannya beda lantai Jadi kesannya tuh kayak Sepi banget Kalau misalnya enggak Ngedengerin TV Ngedengerin lagu Gitu sih Jadi kucing gue gak bisa naik tangga untuk menuju ke atas Sehingga Yang terjadi sekarang kucing-kucing gue itu ditaruh di satu kamar Kalau sore baru dikeluarin dan dilihat sama mbak-mbak yang ada di rumah Aku yakin kucing sih kayaknya kurang nyaman ya Karena itu kan tempat baru mereka udah terbiasa dengan rutinitas mereka untuk masuk ke kamar aku Masuk ke kamar Alea diem-diem Tapi ketika disini mereka tuh kayak bingung Tapi ternyata Yang paling apa ya nyaman mungkin ya Itu si Ciro Karena Ciro mungkin Anaknya emang Pengen nyari sesuatu yang baru Dan kucingnya tuh bukan kucing penakut Sedangkan kalau baki dia langsung nyaman aja Kayak Gue tuh bisa dimana aja cuy Karena waktu itu Pas aku liat Dia udah naik tangga Cuma ngeliatin orang Tanpa ada rasa takut segala macem Ya Allah Ciro yang bandel Kenapa Mau naik kesana bu Ke atap Oh gitu Siapa lagi Bakai Sama bakai juga Bakai Bakai sudah disitu tuh Yang paling berani di rumah ini kucing mana Ciro Yang bandel Kalau yang paling penakut pas pertama pindah Yang putih Yang putih tuh siapa Kau dia lebih Kayaknya diem deh Si Ciro itu yang puter-puter sana sini Sebagaimana lazimnya kucing yang baru pindah rumah Mereka sering kali menampakkan gejala-gejala kebingungan Dimana gue Gue lagi ngapain Kok rasanya beda Yang paling kentara itu adalah si Kuki Karena Kuki itu walaupun tampangnya paling galak Dia yang paling cemen Dia cuman bengong Dan ngumpet di bawah kursi Yang paling berani Justru Ciro Mungkin Ciro karena masih ABG Bereksplorasinya masih tinggi Jadi dia termasuk kucing yang begitu nyampe Dia langsung lari-lari ke sana kemari Terus kalau fan pertama kali dateng kesini Dia santai aja bodo amat Yang penting gue dapet tempat buat istirahat Jadi dia langsung santai aja di lantai itu Terus aku cari anak emas Yaitu Bitsi Anak emas aku Ternyata dia belum Dia adalah kucing terakhir yang dipindahin di rumah ini Tapi pas waktu itu dibawa Dia langsung di Apa ya Kebetulan Tempat area kucing itu kurang aman Buat kucing-kucing Ngerti gak maksudnya Pas sepeda kesini gimana? Gak gitu deh Aku? Seneng sih Maksudnya rumahnya gak terlalu gede Pokoknya adem banget deh Lebih nyaman Pokoknya Tempatnya ada jadi enak Kamarnya kecil gitu Nyaman Gak ada hentinya Seneng Tapi masih seneng di rumah lama Karena rumahnya luas Terus Ya gitu Gue sendiri Karena gue seperti kucing Yang setia sama rumah Gue mengalami kesulitan tidur di rumah ini Karena Ya semuanya beda Gue termasuk orang yang susah tidur Kalau bukan di atas kasur gue sendiri Jadi Di malam-malam pertama Gue tidur tuh paling jam 2 Jam 2 atau jam 3 pagi Alea di rumah baru Sama Dia bengong aja Kayak Ini pertama gue dimana? Tidur pun waktu Pas pertama kali pindah kesini Lama banget Kayak tidurnya Biasanya tuh jam 7, jam 8 Dia udah tidur Itu Pas hari pertama Itu dia tidur Sekitar jam 10-an Karena dia kayak masih ngeliat Masih image itu apa Terus Kok beda Tata letak ruangnya Tapi dia happy Bukannya takut ya Kayak Cuma pengen mengenal aja Ini gue lagi ada dimana Terus Ada beberapa hal baru Kayak misalnya Kalau di kamar Sebelumnya Kan gak ada karpet Ada sih karpet Tapi kita gak pernah dudukin di karpet Nah ini karena Di kamar ini Spacenya ada besar Jadi kita taruh karpet disitu Terus pertama kali aku dudukin Dia di atas karpet Dan dia Gak ada mainan sama sekali Dia seneng banget sama karpet itu Ntar ada videonya Dia bingung Kenapa karpetnya Teksturnya begini Geli gak? Pertama kali pindah ke rumah ini Apa yang terjadi Bapak Fitri? Yang terjadi Pintu kamar mandinya Nguci sendiri Tapi gak ada hantu Gak ada hantu Gak ada aman Gak serem kan? Gak Repot gak pindahan? Repot Repot banget Misalnya barang-barang Bapak Ibu Repot Kenapa ya? Ya Terlalu banyak Bingung naronya dimana Apalagi perabotan Alea Aduh Bingung banget aku Proses adaptasi gue di rumah ini Menjadi cukup susah juga Karena Biasanya Meja kerja gue itu Ada di dalam kamar Bersama Alea dan Anissa Tapi kali ini Gue taruh di luar kamar Kenapa? Karena Pengalaman dari yang kemarin Kalau gue taruh di dalam kamar Gue suka main game Dan kalau sambil main game Gue sering berkata kasar Sehingga Anissa tuh Suka protes Kalau malam Karena katanya berisik Membangunkan Alea yang sedang tidur Akhirnya di kontrakan ini Komputer tersebut Ditaruh di luar Cuman masalahnya Gue keasikan main Saking serunya Gue mengebrak meja Dan kaki mejanya patah Tapi namanya juga pindahan Mungkin ini adalah Proses adaptasi Yang harus gue alami Karena Hari ini aja Kucing-kucing gue Udah mulai santui Proses adaptasi aku Terhadap rumah ini Nggak Nggak terlalu Apa ya Tidak susah Dan tidak Nggak bikin aku Nggak nyaman sih Aku sih nyaman-nyaman aja Karena Aku tuh suka sama Ruang lingkup Yang kalau misalnya keluar Ketemu orang Ngobrol Terus Homie aja gitu Berasa banget disini homie-nya Cuma Kayaknya suami aku berbeda Dia kemarin kayak Apa ya Karena dia Orangnya agak introvert Bukan agak kali ya Emang introvert Jadi Ketika ketemu orang lagi Ketemu orang lagi Dia tuh ngerasa kayak Kok Kayaknya gue butuh sendiri Gitu loh Ada ruangan khusus sendiri Cuma ya itu Kita harus belajar menjadi Keluarga besar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan Dukungan kamu Kepada channel gue Jangan lupa subscribe